Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Muhammad Zahir Zahid, biasa dipanggil Zuhair. Saya adalah mahasiswa Umeo University Sweden. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat kota tempat saya tinggal, yaitu kota Umeo, sebuah kota yang terletak di bagian utara Sweden. Mari! Umeo adalah kota yang terletak di bagian utara Sweden. Ia adalah ibu kota dari region Vasterbotten. Di antara sekian kota yang ada di Vasterbotten, Umeo bersama dengan Shelefte adalah dua kota terbesar. Suhu di Umeo variatif ya, terutama kalau pas winter seperti ini. Sereh, bisa dikatakan sangat dingin. Untuk saat ini suhu di kisaran minus belasan, saat ini minus 19, hari ini kemungkinan bisa sampai minus 18. Tidak terlalu nyaman untuk jalan keluar, untuk nafas saja sudah agak mukap-mukap. Rame nya Umeo itu salah satunya disebabkan karena di sini adalah kota pendidikan gitu ya. Ada dua universitas di sini, ada Umeo University, tempat saya studi, dan juga SLU. Di dekat sungai Umeo juga ada Umeo Institute of Design. Di Umeo juga ada satu rumah sakit besar yang katanya adalah rumah sakit terbesar di wilayah utara Sweden. Faktor-faktor inilah yang ikut berperan sehingga Umeo menjadi salah satu kota yang cukup ramai dan cukup besar. di wilayah utara Sweden. Saat ini suhu mencapai sekitar minus 18 gitu ya. Jadi cukup dingin, tidak seperti hari-hari kemarin yang sebelumnya agak hangat. Ini sudah dingin lagi dan selayaknya kota di utara Sweden, kalau winter seperti ini, hampir seluruh kota dan seluruh kampus khususnya di sini terkutup oleh salju. Jadi teman-teman bisa lihat, sudah tidak ada lagi tanah yang tidak tertutup salju. Umeo University adalah salah satu kampus yang besar di utara Sweden dan ya terbilang masih muda, umurnya baru sekitar 60-an tahun gitu ya, didirikan sekitar 1960-an. Dan mahasiswanya mencapai sekitar 30 ribu lebih, termasuk kampus yang sangat besar. Walaupun Umeo adalah salah satu kota besar ya di region Wasserhouten, Cuma kalau kita bicara luas wilayah, dia tidak terlalu luas. Saya pribadi kalau mau mengitari Umeo, naik sepeda itu kalau mau gitu ya, sehari itu bisa dari pojok Umeo ke satu pojok ke pojok lain. Transportasi umum di sini hanya ada bis untuk lokal kota ya, untuk lokal kota umum. Sementara kalau teman-teman mau kepergian ke luar kota, ada banyak opsi, bisa naik bis, kereta api, lalu ada juga pesawat. Di sini ada bandara yang cukup besar juga. Kita berada di tengah kota Umeo ya di sentrum, jadi di dekat sini itu banyak tempat yang cukup besar. Ada tempat yang menarik untuk ujung, salah satunya adalah perpustakaan kota atau bibliotek. Lalu ada juga gereja, gereja Umeo bangunannya cukup ikonik. Lalu kita juga bisa menikmati keindahan sungai Umei atau Umei River di sini. Dan ada juga Field Music Museum yang cukup terkenal di Umeo yang kita bisa masuk gratis untuk melihat toangeran-toangeran. Terima kasih. Di sini bisa kita lihat ini adalah sungai Umei, Umei River. Ya, konon katanya sih kota Umeo dinamai berdasarkan dari kota Umei tersebut. Kalau winter seperti ini, sungai ini benar-benar beku, 100% beku. Dan kadang dimanfaatkan untuk cross-country skiing. Tapi di semua tempat di sungai ini, di beberapa lokasi yang esnya memang tebal. Jadi tidak melulu 100% kita bisa langsung melewati sungai buku ini. Karena bisa jadi esnya terlalu tipis dan membuat kita terperosok masuk. Terima kasih telah menonton! 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 Dan TDK Lekas Tengkel Ya, letak Umeo yang berada di Swedia bagian utara Membuat perbedaan panjang siang dan panjang malam di antara winter dan summer itu cukup berbeda saat ini adalah posisi winter akhir Desember siang jauh lebih pendek daripada malam posisinya saat ini jam 13.57 jam 2 siang itu matahari sudah tenggelam jadi ini sudah habis siangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati danau Nidala atau Nidala Lake adalah danau terbesar di kota Umeo danau ini terletak sekitar 4 km dari pusat kota dan menawarkan pemandangan yang sangat indah saat musim panas selamat menikmati saat winter danau Nidala akan membeku total dan tempat ini menjadi spot favorit untuk olahraga ski cross country ya di belakang saya ini adalah danau Nidala atau Nidala Lake tempatnya adalah spot favorit kalau teman-teman pengen buru-buru aurora karena tempatnya completely dark ya bener-bener gelap banget dan kalau malau nggak ada cahaya sama sekali dan kalau kondisi mungkin kan pas aurora bisa terlihat bisa terlihat bisa terlihat bisa terlihat baik ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan orang saat berburu aurora mulai dari ada tidaknya aktivitas matahari yang bisa memicu aurora lalu kondisi awan kondisi mendung tidak akan memungkinkan untuk melihat aurora lalu juga apakah bulan bersinar terang saat itu atau tidak kombinasi dari sekian faktor itu yang dapat menentukan apakah kita berhasil melihat aurora atau tidak tapi satu yang jelas kita membutuhkan satu tempat yang benar-benar gelap dan salah satu tempat yang memenuhi kriteria tersebut di Omeo adalah danau ini danau Nidala hal yang menyenangkan saat tinggal di Omeo adalah sewaktu-waktu kita bisa melihat aurora jadi kalau forecast mengatakan malam ini ada aurora kita tinggal bersiap-siap dan mencari tempat yang gelap seperti danau Nidala ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salah satu tempat favorit lain di Nidala yang saya sukai adalah playground karena di playground ini saya bisa bersantai bersama keluarga anak-anak bisa bermain dan orang tua bisa mengawasi sambil menikmati suasana Nidala playground yang terletak di Nidala ini adalah salah satu dari dua playground terbesar di kota Omeo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati channel youtube BPI Sweden dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati